Pemuda bertubuh pendek itu menatap senyum di wajah Zuawan, dan entah mengapa hatinya merinding. Rasanya seperti ada pisau dingin yang ditekan ke lehernya, menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Aneh sekali. Bagaimana mungkin sampah transformasi lima elemen bisa memberiku perasaan seperti itu? Apakah ini hanya imajinasiku? Pemuda pendek itu merasa kehilangan muka setelah ditakuti oleh Zuowen. Sekarang, Zuowen berhenti lagi dan bertanya kepadanya. Dia merasa kehilangan muka dan merasa sangat tidak nyaman. Sampah, beraninya kau membantahku. Aura yang lebih mengerikan meledak dari tubuh pemuda pendek itu. Cahaya keemasan yang menyala-nyala menghilang saat dia tiba-tiba melancarkan dua pukulan. Li Xinbing dan Mei Yuan Shi, yang menyerang pemuda pendek itu, terkejut. Mereka nyaris berhasil menangkis pukulan mengerikan pemuda pendek itu, tetapi sambil mengerang, mereka memuntahkan setegup darah dan terpaksa mundur. Sampah, kemarilah dan terima kematianmu. Pemuda pendek itu melayang di udara, mengabaikan Mei Yuan Shi dan Li Xinbing yang didorong mundur olehnya. Tatapan dinginnya tertuju pada Zuowen. Li Xinbing dan Mei Yuan Shi telah mundur cukup jauh. Ketika mereka melihat bahwa pemuda pendek itu tidak mengejar mereka, mereka menghela napas lega. Pemuda bertubuh pendek itu berada di puncak tahap transformasi lima elemen, dan kecakapan bertarungnya sangat kuat. Satu lawan dua, dia bisa sepenuhnya mengalahkan mereka. Mereka sangat jelas bahwa jika mereka terus bertarung, mereka berdua niscaya akan kalah dalam seratus ronde. Dan hasil dari kekalahan adalah kematian. Ketika mereka melihat pemuda pendek itu mulai menargetkan Zuowen karena satu kalimat, mereka sangat gembira, tetapi pada saat yang sama gugup. Mereka tahu bahwa Zuowen sangat kuat, lebih kuat dari mereka berdua. Namun, pemuda bertubuh pendek itu juga tidak lemah. Dia bisa menahan mereka berdua tanpa mengalami cedera. Yang mereka khawatirkan adalah apakah Zuowen cocok untuk pemuda pendek ini. Zuowen berdiri di tempat tanpa bergerak. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah pemuda pendek itu. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Pertarungan antara pemuda pendek ini, Li Xinbing dan Mei Yuan Shi tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, pemuda pendek ini berani memprovokasinya. Itu sama saja dengan mencari kematian. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Datanglah ke hadapanku, tampar dirimu seratus kali, patahkan salah satu lenganmu, berlututlah di hadapanku dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Setelah itu, aku akan melupakan masa lalu dan mengampuni nyawamu. Zuowen berdiri tegak, nadanya sangat tenang. Namun, di tengah ketenangan itu, ada hawa dingin yang sangat mengerikan. Dia telah memberi kesempatan kepada pemuda pendek itu untuk hidup. Semuanya tergantung pada apakah dia akan memanfaatkan kesempatan satu-satunya ini. Pemuda pendek itu awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia menoleh ke temannya dan berkata, Sampah ini masih saja idiot, kan? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan memberiku kesempatan untuk hidup. Tidakkah kau pikir itu lucu? Teman-teman pemuda pendek itu tertawa terbahak-bahak, mengejek Zuowen atas kesombongan dan kepercayaan dirinya yang berlebihan. Li Xinbing, Mei Yuan Shi, dan yang lainnya memandang dengan dingin. Pemuda pendek dan teman-temannya mungkin tidak tahu kekuatan Zuowen, tetapi mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Akan tetapi, mereka juga merasa Zuowen agak terlalu sombong. Walaupun mereka tahu bahwa Zuowen kuat, dia tidak cukup kuat untuk membuat pemuda pendek itu berlutut dan melukai dirinya sendiri untuk memohon hidupnya. Di mata mereka, kekuatan Zuowen dan pemuda pendek itu seharusnya sama. Kalau begitu kau tidak punya kesempatan sama sekali, kata Zuowen dengan tenang. Pemuda pendek itu sangat marah. Sampah yang baru berada di tahap awal tahap transformasi lima elemen ini jelas sampah dalam kultivasi. Beraninya dia bersikap begitu angkuh dan sombong. Siapa yang memberinya keberanian dan kepercayaan diri? Dia ingin menghancurkan kesombongan dan kepercayaan diri sampah ini. Mati kau, sampah. Pemuda pendek itu meraung marah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci yang menyala-nyala yang sulit dilihat. Dia seperti dewa yang tinggi dan perkasa yang turun dari surga. Gemuruh. Pemuda pendek itu melancarkan pukulan yang bagaikan matahari terbit. Pukulan itu datang dari jauh dan tiba di depan Zuowen dalam sekejap. Aura yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi semua orang di sekitarnya berubah drastis. Wajah Li Xinbing dan Mei Yuan Xi tampak pucat. Mereka tidak dapat menahan senyum pahit. Mereka bisa merasakan bahwa pukulan ganas pemuda pendek itu terlalu mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada saat dia bertarung dengan mereka berdua. Kalau saja pemuda pendek itu melawan mereka dengan kekuatan seperti itu sejak awal, mereka pasti sudah kalah sejak lama. Jelaslah bahwa pemuda pendek itu belum menggunakan kekuatannya secara penuh. Saudara Dao Wen belum tentu cocok untuknya. Li Xinbing dan Mei Yuan Xi saling berpandangan dan berpikir pada saat yang sama. Gemuruh. Pukulan pemuda pendek itu sangat cepat. Pukulan itu mendarat di wajah Zuowen dalam sekejap mata. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Tinju itu terlalu terang. Mereka hanya melihat bahwa setelah cahaya keemasan itu menyelimuti sosok Zuowen, yang bisa mereka lihat hanyalah emas. Mereka tidak bisa melihat apapun atau warna lain. Kakak senior Dao Wen. Di atas batu yang jauh di belakang, Xi Ling, yang sedang digendong oleh seorang kultifator wanita, melihat cahaya Tinju yang menyala-nyala menyelimuti Zuowen. Wajah cantiknya menjadi pucat dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Haha, ini adalah abijina terkuat milik kakak senior nih, Tinju Ilahi Matahari Agung. Dia pernah membunuh seorang kultifator di puncak tahap transformasi lima elemen dengan satu pukulan. Kultifasi kekasihmu terlalu rendah. Dia tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun kultifator wanita itu tidak terlalu cantik, dia memiliki tubuh yang montok dan sangat seksi. Dia memegang Xi Ling di tangannya dan berkata dengan bangga. Sebaliknya, Xi Ling tercengang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia telah membatu. Ketika cahaya Tinju yang menyala-nyala mencapai puncaknya, ia berubah menjadi matahari besar yang jatuh dari langit di lembah retakan besar. Ia memancarkan api emas yang bergulung-gulung dan terbang dengan liar. Tiba-tiba, niat pedang yang kuat yang berbeda dari matahari meledak dari dalam matahari besar. Niat pedang ini penuh dengan keberanian dan ketajaman. Pedang itu membawa ketajaman yang tak tertandingi saat melesat ke langit, menutupi matahari yang mengerikan yang jatuh dari langit. Kaca. Warna ungu misterius muncul di dalam pedang itu. Warna ungu ini menjadi semakin pekat hingga menutupi warna kemasan matahari besar. Kemudian, energi ungu berubah menjadi pedang suci yang tajam dan menembus pusat matahari besar. Di bawah tatapan kaget halayak, matahari besar yang tampaknya takkan pernah padam itu hancur berkeping-keping, pecah menjadi sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun pedang ungu misterius itu, setelah menembus matahari, pedang itu melesat melintasi langit dan langsung melesat ke arah pemuda pendek itu. Di bawah tatapan ngeri pemuda pendek itu, pedang itu menembus bagian tengah alisnya. Kemudian, tanpa kehilangan momentum, pedang itu melesat ke cakrawala yang jauh dan berubah menjadi titik cahaya ungu yang tak terlihat. Berdebar. Ekspresi pemuda pendek itu benar-benar membeku. Tubuhnya jatuh dari udara dalam keadaan menyedihkan, dan suara dentuman keras terdengar dari tubuhnya. Kerumunan itu terdiam. Semua orang menatap mayat pemuda pendek itu dengan tak percaya. Dia adalah seorang kultifator tahap transformasi lima elemen yang berada di puncak, dan dia mampu menekan Li Xinbing dan Mi Yuan Xi, dua kultifator tahap transformasi lima elemen akhir. Namun, pada saat itu, cahaya ungu aneh telah menembus dahinya dan membunuhnya di depan mata mereka. 3902. Aku bukan orang yang kejam. Orang ini menghinaku, tapi aku tidak berniat membunuhnya. Saya juga memberinya kesempatan, tetapi sayangnya, dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Zhuowen berbicara perlahan. Kata-katanya bergema di telinga semua orang seperti guntur yang tiba-tiba. Semua orang tertawa getir dalam hati, berpikir bahwa kata-kata Zhuowen tidak ada bedanya dengan tidak mengatakan apa-apa. Permintaannya terlalu memalukan, dan pemuda pendek itu juga seorang tuan muda. Dia sombong dan angkuh, jadi wajar saja, mustahil baginya untuk berkompromi. Kultifator wanita yang menggendong Ziling masih berbicara, tetapi ketika dia melihat tubuh pemuda pendek itu tergeletak di tanah, suaranya tiba-tiba terhenti, dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Ziling yang awalnya linglung, tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya dipenuhi kegembiraan. Saudara Dao Wen menang, haha, dia menang. Ziling hampir berteriak kegirangan, dan kegembiraan di wajah cantiknya tidak dapat disembunyikan. Kaka, Ziling adalah temanku. Berapa lama kau berencana untuk menyandera dia? Pandangan Zhuowen tertuju pada kultifator wanita yang berdiri di atas batu, dan senyum cerah muncul di bibirnya. Namun di mata kultifator wanita itu, senyum ini seperti senyum iblis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemudian, dia mencengkram leher Ziling dan berkata dengan dingin, jangan datang. Jika kamu berani datang, aku akan segera mengubah jalan ini menjadi mayat. Zhuowen sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, lepaskan kakak Ziling, aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan membiarkanmu dan teman-temanmu pergi dari sini. Belasan orang yang dibawa pemuda pendek itu semuanya mundur ke belakang kultifator perempuan itu dan menatap Zhuowen dengan ketakutan di mata mereka. Kultifator wanita itu sadar kembali dan melihat bahwa Zhuowen begitu peduli pada Ziling. Matanya penuh dengan kebencian. Serahkan patung tanpa kepala dari kuilmu, lalu bunuh diri di hadapanku. Mungkin aku akan melepaskan wanita jalan ini. Sayangnya, saat kultifator wanita itu baru saja berbicara, dia mendapati sosok Zhuowen telah menghilang di depan matanya seperti hantu. Saat dia sadar kembali, Zhuowen sudah melewatinya, dan jari pedangnya sudah menekan gelabelannya. Energi ungu yang pekat dan kuat meledak dari jari pedang dan menembus jauh ke dalam jiwanya. Energi itu meledak dengan niat pedang yang mengerikan dan menghancurkan jiwanya. Jangan coba-coba keberuntunganmu. Ada batas kesabaran saya, dan saya tidak akan bersikap baik setiap saat. Suara Zhuowen yang acu-ta'acu terdengar di telinga kultifator wanita itu. Mata kultifator wanita itu dipenuhi penyesalan. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan kehilangan semua tanda kehidupan. Junior Ziling, kamu baik-baik saja. Zhuowen mencengkram pinggang Ziling dan menggunakan kekuatan ilahinya untuk menghancurkan penghalang di sekitar tubuhnya. Dia bertanya dengan khawatir. Ziling masih terkejut. Saat itu, ketika Zhuowen bertanya padanya, dia menyadari bahwa postur mereka agak ambigu. Dia segera berdiri dan diam-diam menjauhkan diri dari Zhuowen. Dengan jantungnya yang berdebar kencang, dia berkata, Kaka senior Dao Wen, aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Kita adalah sahabat. Aku sudah bilang bahwa aku akan membimbingmu melewati ujian masuk ini dengan lancar. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Zhuowen tersenyum. Ziling menatap senyum Zhuowen dengan linglung. Awalnya, dia tidak peduli dengan kata-kata besar Zhuowen. Namun, setelah beberapa pertempuran ini, dia benar-benar menyadari bahwa Zhuowen memang memiliki kekuatan dan keyakinan untuk melakukannya. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membantunya melewati cobaan ini. Ketika pemuda pendek dan kultifator wanita itu tewas, semua rekan mereka menjadi pucat dan mulai mundur ketakutan. Apakah aku bilang kau bisa pergi? Zhuowen tiba-tiba berteriak. Para kultifator itu segera berlutut dan memohon belas kasihan kepada Zhuowen. Jangan khawatir, aku bukan orang yang haus darah. Asalkan kau mau membantuku, aku akan segera melepaskanmu. Kata Zhuowen dengan tenang. Orang-orang lainnya tentu saja mengangguk. Setelah berbelit-belit, Zhuowen juga mengetahui lokasi spesifik kuil yang mereka tempati dari kelompok orang ini. Namun, ketika mereka meninggalkan kuil dan menyerang kuil Zhuowen, mereka telah menyingkirkan berhala tanpa kepala di kuil. Mereka bermalam di kuil itu dan melihat bahwa sumber cahaya kuil itu berasal dari patung-patung tanpa kepala. Jika mereka ingin bertahan hidup di dunia kecil ini selama sebulan, mereka harus bertarung mendapatkan sebanyak mungkin berhala tanpa kepala untuk memperkuat sumber cahaya mereka agar mereka dapat bertahan hidup di tengah kegelapan yang semakin menakutkan. Zhuowen akhirnya mengetahui bahwa patung tanpa kepala itu disembunyikan di tubuh kultifator wanita itu. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ia mengira patung-patung itu akan disimpan oleh pemuda pendek itu, tetapi ternyata dugaannya salah. Dia melepas cincin spiritual kultifator wanita itu dan menemukan patung tanpa kepala di dalamnya. Dia menganggup dan membiarkan kultifator lainnya pergi. Kakak senior Dao Wen, kamu tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Setelah mereka pergi, mereka pasti akan bergabung dengan faksi lain dan bertahan hidup di dunia kecil ini. Ini seperti membiarkan seekor harimau kembali ke gunung dan memperkuat faksi lain. Li Xinbing dan Mei Yuan Shi segera datang dan membujuk Zhuowen untuk membunuh para kultifator lainnya. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika mereka bergabung dengan faksi lain, mereka tidak akan menjadi ancaman bagiku. Mengapa aku harus membuang-buang tenaga untuk membunuh mereka? Li Xinbing dan Mei Yuan Shi tidak berdaya. Mereka tahu bahwa membujuk Zhuowen tidak akan ada gunanya, jadi mereka dengan bijaksana tetap diam. Zhuowen mengeluarkan berhala tanpa kepala yang diambilnya dari pembudidaya wanita dan meletakkannya di kuil. Dia teringat kata-kata Pei Sanglong. Semakin lama dia tinggal di sini, kegelapan akan semakin menakutkan. Malam ini akan menjadi malam kedua. Dia ingin melihat seberapa mengerikan kegelapan itu dibandingkan dengan malam pertama. Pada saat yang sama, dia melihat melalui lembaran batu giyok itu bahwa hampir 30 dari 108 titik cahaya pada lembaran batu giyok itu telah menghilang. Ini berarti 30 berhala tanpa kepala di kuil telah dibawa pergi. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Baru hari kedua, dan persaingannya sudah begitu ketat. Dia menduga bahwa 10 kuil akan diputuskan dalam 10 hari, bukan 30 hari. Terlebih lagi, mungkin ada beberapa ahli jahat yang akan mengumpulkan lebih banyak lagi berhala tanpa kepala, sehingga tidak memberi kesempatan bagi para pembudidaya di kuil lainnya. Secara nominal, hanya 10 patung tanpa kepala yang dibutuhkan untuk melewati 30 hari. Namun, pada kenyataannya, jumlah kuil yang akan bertahan kurang dari 10. Zhuowen kembali ke ola dan duduk bersila dengan tenang sebelum mulai bermeditasi dan berkultivasi. Meskipun kegelapan di dunia kecil ini menakutkan, energi kekacauan jauh lebih padat daripada dunia luar. Itu adalah tanah suci untuk budidaya. Setelah Li Xinbing dan Mei Yuan Xi kembali ke kuil, mereka sengaja atau tidak sengaja mencoba untuk lebih dekat dengan ziling. 3.903 Saat malam tiba, kegelapan menyelimuti bumi. Li Xinbing dan Mei Yuan Xi keduanya menghela napas lega. Mereka khawatir kultifator lain akan datang dan merebut patung tanpa kepala itu dari mereka. Akan tetapi, setelah menunggu seharian penuh dalam ketakutan, tidak ada pembudidaya lain yang datang ke lembah retakan besar tempat kuil mereka berada. Us-us-us. Kegelapan menyelimuti bumi, dan angin hitam aneh bertiup di sekitar mereka. Di tengah desiran angin, terdengar pula suara jeritan yang memekakkan telinga. Suara tajam ini adalah suara menusuk telinga dari demonik cam rampage. Zhuowen membuka matanya. Sejumlah besar kekuatan suci Hong Meng terkondensasi di matanya, membuatnya sepanas matahari. Ketika pandangannya jatuh pada kegelapan, tatapannya menjadi agak serius. Dia bisa melihat bahwa ada lebih banyak roh jahat dalam kegelapan di sekitar istana daripada tadi malam. Tampaknya kata-kata Pei Sang Long benar. Kegelapan di dunia kecil ini memang semakin menakutkan dari hari ke hari. Dari sudut pandang Zhuowen, kegelapan hari ini memang lebih kuat daripada tadi malam, tetapi tidak terlalu banyak. Sekalipun patung itu tanpa kepala, ia tetap sangat aman bersembunyi di kuil. Tentu saja, dilihat dari tren peningkatan dari hari ke hari, kekuatan kegelapan di sekitarnya mungkin akan menjadi lebih mengerikan setelah lima atau enam hari. Hanya patung tanpa kepala saja mungkin tidak dapat menahan invasi kegelapan saat itu. Tiba-tiba, Zhuowen berdiri dan menjatuhkan patung tanpa kepala di sampingnya. Ketika semua orang melihat tindakan Zhuowen, mereka semua berdiri dan menatap Zhuowen dengan gugup. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zhuowen dengan patung itu. Kakak senior Daowen, Kauk Ziling bertanya dengan ragu. Saya berencana memasuki kegelapan untuk melihatnya, kata Zhuowen dengan tenang. Apa? Semua orang terkejut. Mereka merasa bahwa Zhuowen melebih-lebihkan kekuatannya. Mereka tahu betapa mengerikannya kegelapan itu. Bahkan jika mereka tahu bahwa Zhuowen cukup kuat, mereka tidak berpikir bahwa Zhuowen dapat kembali dengan selamat dari kegelapan. Adik Ziling, jangan khawatir. Aku akan mengambil patung tanpa kepala. Dengan patung tanpa kepala sebagai sumber cahaya, benda-benda dalam kegelapan tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Zhuowen tersenyum dan menghibur Ziling dengan beberapa patah kata, lalu meninggalkan Ola. Li Xinbing dan Mei Yuan Xi membuka mulut mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Patung tanpa kepala ini awalnya dicuri oleh Zhuowen. Itu bukan milik mereka. Mereka tidak mengatakan apapun tentang Zhuowen yang mengambilnya. Mereka tidak khawatir dengan nyawa Zhuowen, tetapi jika Zhuowen mati dalam kegelapan, patung tanpa kepala itu akan hilang. Ini adalah kerugian besar bagi mereka. Setelah melihat Zhuowen pergi, Ziling berkata dengan nada rendah dengan khawatir, kakak senior Dao Wen seharusnya baik-baik saja. Zhuowen membawa patung batu tanpa kepala dan segera berlari ke dalam kegelapan. Aduh-aduh-aduh. Saat ia memasuki kegelapan, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya seperti orang gila. Namun, Zhuowen segera mengeluarkan patung tanpa kepala itu. Sinar cahaya yang menyala-nyala melesat keluar seperti matahari yang menyala-nyala. Roh-roh jahat yang awalnya menyerbu terbakar oleh cahaya dan berdesis. Satu demi satu, mereka mundur kembali ke dalam kegelapan, tidak berani mendekati Zhuowen dalam jarak satuli. Tentu saja, beberapa roh jahat yang lebih lemah langsung hancur di bawah cahaya patung tanpa kepala itu. Setelah beberapa saat, Zhuowen melewati lembah retakan dan tiba di pintu masuk. Dia memandang ke arah lembah retakan dan samar-samar dapat melihat cahaya kabur yang dipancarkan oleh kuil di kedalaman lembah retakan. Setelah Zhuowen mengalihkan pandangannya, dia melompat dan meninggalkan lembah retakan itu. Dia berlari beberapa ratus mil lagi dan sampai di dasar tebing. Alasan dia membawa patung itu keluar bukanlah untuk menjelajahi kegelapan, tetapi untuk mengolah Kitab Suci Universal Langit dan Bumi. Awalnya, dia bisa bertahan hidup dalam kegelapan tanpa bergantung pada patung itu. Namun, dia tidak berani memasuki kegelapan tanpa mengandalkan patung itu. Hal ini terlalu mengejutkan bagi Li Xinbing dan yang lainnya. Ada kemungkinan besar Kitab Suci Universal Langit dan Bumi yang ada padanya akan terungkap. Tentu saja, kegelapan di dunia kecil ini lebih mengerikan daripada dunia luar. Jika Zuowen tidak mengandalkan patung tanpa kepala, dia akan tetap dalam masalah jika dia bertemu roh jahat. Akan jauh lebih aman untuk membawa patung tanpa kepala. Aduh-aduh-aduh. Di bawah tebing, roh-roh jahat ada di mana-mana, merajalela. Zuowen membawa patung itu dan berjalan ke dasar tebing. Roh-roh jahat di sekitarnya menjerit sedih saat mereka semua melarikan diri. Ledakan. Zuowen meletakkan patung itu di ruang terbuka di bawah tebing. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari tanah, dan tanah tampak berguncang beberapa kali. Patung tanpa kepala itu tidak terlihat terlalu tinggi, tetapi sangat berat. Bahkan dengan kekuatan Zuowen, dia masih sedikit kehabisan nafas setelah berlari begitu lama sambil membawa patung tanpa kepala itu. Zuowen duduk bersila di bawah patung itu. Setelah mengatur nafasnya beberapa saat, ia berdiri lagi. Matanya seperti obor, memancarkan cahaya ilahi yang terang saat ia melihat ke dalam kegelapan. Sebagian besar roh jahat di sekitarnya adalah roh jahat tingkat petarung. Dia bukan roh jahat tingkat penemu. Roh jahat ini jauh lebih kuat daripada roh jahat tingkat pertempuran. Tentu saja, jumlahnya lebih sedikit. Mata Zuowen berkedip. Dia belum pernah mencoba melawan roh jahat tingkat petarung sendirian. Faktanya, dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang seberapa kuat roh jahat tingkat petarung itu. Akan tetapi, dari penampilan Prado, ia dapat melihat bahwa roh jahat dengan tingkat pertarungan puncak seharusnya berada di sekitar tahap awal alam dewa. Meskipun ada banyak roh jahat tingkat pertarungan di dalam kegelapan, tidak banyak roh jahat tingkat pertarungan puncak. Terlebih lagi, energi alam milik Zuowen sangat bagus dalam menahan roh jahat. Meskipun roh jahat tingkat pertempuran kuat, mereka masih ditahan oleh energi alam di tubuhnya. Memikirkan hal ini, Zuowen perlahan berjalan ke tepi sumber cahaya. Pandangannya tertuju pada roh jahat yang paling dekat dengannya. Roh jahat ini berkeliaran di sekitar tepi sumber cahaya. Matanya menatap Zuowen dengan rakus. Sekarang, ketika melihat manusia di depannya berjalan langsung ke arahnya, ia menjadi sangat kesal. Matanya yang merah darah menatap dingin ke arah Zuowen. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah-olah ia akan menelan Zuowen kapan saja. Akan tetapi, ia masih takut terhadap sumber cahaya itu dan tidak berani memasukinya. Zuowen menyeringai. Tiba-tiba, tangan kanannya berubah menjadi cakar. Ia meraih ke dalam kegelapan dan mencengkeram leher roh jahat itu. Roh jahat ini jelas tidak menyangka bahwa manusia rendahan ini dapat melihat posisinya yang sebenarnya di dalam kegelapan. Ia linglung sejenak dan lupa melepaskan diri dari tangan kanan Zuowen. Momen linglung inilah yang memungkinkan Zuowen menarik roh jahat ke sumber cahaya dengan tangan kanannya. Mendesis. Mendesis. Tiba-tiba, tubuh roh jahat itu mengeluarkan asap hijau yang mengerikan. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi transparan. Roh jahat itu melawan dengan keras. 3.904 Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat dengan membawa patung itu. Dengan efek yang luar biasa, patung itu bisa menghemat banyak energiku untuk memurnikan roh jahat. Gumam Zuowen dalam hati, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Efek dari roh jahat kelas pertempuran itu memang tidak buruk. Setelah memurnikannya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dewa di tubuhnya telah meningkat pesat. Menurut perkiraannya, jika dia memurnikan selusin atau lebih roh jahat tingkat pertempuran, dia akan dapat dengan lancar menerobos ke tahap tengah transformasi 5 elemen. Semangat Zuowen bangkit, dan dia tiba di tempat lain di tepi sumber cahaya. Kemudian, dia meraih roh jahat lain yang mondar-mandir di tepi sumber cahaya, dan menyeretnya ke dalam sumber cahaya. Roh jahat ini bagaikan ikan hidup yang ditangkap nelayan, menjerit dan merontati ada henti. Dengan pengalaman pertamanya, Zuowen dapat dikatakan sebagai veteran yang berpengalaman. Dia mencengkeram leher roh jahat itu dengan kuat, dan tidak melepaskannya. Selain itu, kekuatan dewa dalam tubuhnya mengalir keluar. Dalam waktu singkat, roh jahat kedua berhasil dimurnikan sepenuhnya olehnya. Selanjutnya, Zuowen mengikuti pola yang sama dan segera memurnikan lima roh jahat lagi. Saat Zuowen hendak menangkap roh jahat berikutnya, dia menemukan bahwa tidak ada lagi roh jahat di sekitar sumber cahaya tersebut. Dia melihat bahwa beberapa ratus meter dari tepi sumber cahaya, ada roh-roh jahat yang menatap Zuowen dengan waspada. Zuowen dapat melihat ketakutan dan kekhawatiran di mata roh-roh jahat ini. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa begitu mengerikan hingga memakan teman-temannya? Apakah dia masih manusia? Bagaimanapun, roh-roh jahat ini adalah roh-roh jahat kelas pertempuran, dan kecerdasan mereka sudah sangat tinggi. Mereka secara alami melihat tipu daya itu, dan tahu bahwa manusia yang penuh kebencian ini sedang menggoda mereka. Mereka bukan orang bodoh, dan tentu saja mereka tidak akan tertipu lagi. Zuowen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga tahu bahwa trik semacam ini tidak akan berhasil setiap saat. Maka, dia melangkah keluar dari jangkauan sumber cahaya itu, dan melangkah ke dalam kegelapan. Ketika roh-roh jahat yang bersembunyi di kejauhan melihat Zuowen benar-benar berani melangkah ke dalam kegelapan, mata mereka yang cerah memancarkan cahaya yang tidak bisa diabaikan. Kemudian, roh-roh jahat itu mengeluarkan raungan yang mengerikan dan menyerbu. Dalam sekejap, mereka menyerbu ke depan Zuowen, dan bau amis memenuhi udara. Zuowen mencibir ketika kekuatan Dewa Kabut Agung yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya seperti lautan. Lalu, kakinya bergerak secara misterius, bagaikan seekor ikan yang berenang di air, berkelap-kelip di sekelilingnya. Setelah menghindari gelombang serangan pertama dari roh-roh jahat ini, ia bergerak bagai kilat. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkeram roh jahat yang paling dekat dengannya. Roh jahat itu berjuang seperti ikan di air, tetapi tatapan Zuowen dingin. Kekuatan Dewa Kabut Besar yang besar mengalir keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi api ungu emas yang dengan cepat memurnikan roh jahat di tangannya. Roh jahat itu tidak bertahan lama. Dengan teriakan yang menyedihkan, roh jahat itu berubah sepenuhnya menjadi untayan energi ungu emas yang mengalir ke tubuh Zuowen, menjadi bagian dari Zuowen. Teknik gerakan Zuowen dipadukan dengan kekuatan batu kata agung. Teknik itu sudah jauh lebih cepat daripada kultifator dengan level yang sama. Ditambah dengan teknik gerakan yang aneh dan rumit, bahkan kultifator transformasi yin yang puncak belum tentu lebih cepat darinya. Zuowen berubah menjadi hantu aneh berwarna ungu saat ia melewati roh-roh jahat. Setiap kali ada kilatan ungu, Zuowen akan dengan kejam mencengkeram roh jahat di telapak tangannya. Dia akan menelan dan memuntahkan kekuatan dewa yang kuat, memurnikan roh jahat itu sepenuhnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah roh jahat yang dimurnikannya, aura Zuowen menjadi semakin kuat, dan kecepatan pemurniannya juga menjadi semakin cepat. Setelah Zuowen memurnikan roh jahat ke-15, ia merasakan seluruh tubuhnya menghangat. Energi yang besar dan bergelora memenuhi anggota tubuh dan tulangnya, menembus semua meridian di tubuhnya dan mengalir langsung ke titik akupuntur Tianling-nya. Pupil mata Zuowen mengecil saat dia menahan kegembiraan di hatinya. Dia tahu bahwa dia telah mengumpulkan cukup energi dan dapat segera menerobos. Raungan, raungan, raungan. Dalam kegelapan, ketika roh-roh jahat melihat bahwa sosok Zuowen secepat hantu, mereka belajar untuk menjadi pintar. Mereka tidak lagi berpencar dan bergegas keluar. Sebaliknya, mereka mengepung Zuowen dalam formasi melingkar. Manusia yang penuh kebencian ini tampaknya mampu menahan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani bertarung sendirian dan memutuskan untuk bekerja sama untuk mengalahkan manusia ini. Huff! Zuowen mendengus dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju puluhan kali. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan tinju yang mengerikan. Kekuatan Dewa Kabut Agung yang besar berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan tinju yang menyapu ke segala arah. Pengepungan roh-roh jahat itu langsung hancur oleh bayangan tinju yang mengerikan. Zuowen memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos salah satu celah dan meninggalkan kepungan roh jahat. Dia tidak berani tinggal di dalam pengepungan terlalu lama. Bagaimanapun, masing-masing roh jahat ini berada di alam pertempuran. Kekuatan mereka mengerikan dan jelas bukan hal yang biasa. Jika dia terlalu lama berada dalam pengepungan, dia takut nyawanya akan terancam. Zuowen melompat beberapa kali dan bergegas menuju sumber cahaya patung tanpa kepala itu. Namun, saat Zuowen hendak memasuki jangkauan sumber cahaya itu, kelopak matanya berkedut. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan muncul di hatinya. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah arahnya. Dengan memutar pinggangnya, dia berlari dalam lingkaran dan bergegas menuju sumber cahaya. Saat Zuowen menyerbu ke sumber cahaya, sebuah telapak tangan besar yang panjangnya beberapa kaki menyapu dari tebing dan dengan keras menghantam jalan yang awalnya ditempuh Zuowen. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah di tepi sumber cahaya. Getaran hebat menyebar ke segala arah. Bumi di sekitarnya bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Itu sangat mengejutkan. Zuowen menatap telapak tangan itu lekat-lekat, dan bulu kuduknya berdiri tegak. Pandangannya mengikuti pohon palem dan tertuju pada tebing. Dia melihat sepasang mata merah menyala di tebing, seperti sepasang lentera besar berwarna merah darah. Sepasang mata merah darah itu perlahan menatap Zuowen dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sungguh manusia yang licik. Kau benar-benar berhasil menghindari seranganku. Roh jahat ini tingginya puluhan kaki, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik keras seperti batu. Sisik-sisik ini hampir persis sama dengan bebatuan di tebing. Ia menempel di tebing seolah menyatu dengan tebing. Zuowen tidak menyadari sejak awal bahwa sebenarnya ada roh jahat yang bersembunyi di tebing itu. Terlebih lagi, aura roh jahat ini sangat luas dan menakutkan. Itu jauh melampaui roh jahat battle realem. Itu mungkin roh jahat battle realem lainnya. Baru saja, roh jahat ini bersembunyi di tebing. Saat Zuowen kembali ke sumber cahaya, dia dalam kondisi paling santai, dan dengan berani menyerang. Jika bukan karena indera ketuhanan Zuowen yang jauh lebih unggul daripada kultifator biasa, dia mungkin telah terkena telapak tangan itu. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Roh jahat di tebing menatap dingin ke arah Zuowen dan tidak melanjutkan serangannya. Zuowen tahu bahwa meskipun roh jahat alam pertempuran itu kuat, ia masih takut pada sumber cahaya yang dipancarkan oleh patung tanpa kepala itu. Setelah tidak ada lagi kekhawatiran, dia tidak lagi mempedulikan roh jahat ini. Sebaliknya, dia duduk bersila di samping patung dan mulai bersiap untuk menerobos ke tahap-tengah tahap transformasi lima elemen. Di tengah malam, aura di tubuh Zuowen tiba-tiba berubah menjadi pilar ki yang membumbung ke langit. Dan di dalam tubuhnya, terdengar suara-suara dentuman aneh, seolah-olah ada tungku yang terus menyala. Suhu di sekitarnya juga meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan karena ini. Dan di belakang Zuowen, kekuatan lima elemen melonjak keluar dan membentuk siklus aneh di kekosongan di belakangnya. 3905 Cincin lima elemen di belakang Zuowen mulai berputar makin lama makin cepat. Saat berputar, volume cincin lima elemen sebenarnya berlipat ganda ukurannya. Di permukaan cincin lima elemen, terdapat lima warna berbeda, bercampur dengan ungu dan emas. Cahayanya meluap, seolah-olah akan menerobos kegelapan. Zuowen tiba-tiba membuka matanya, dan cincin lima elemen di belakangnya tiba-tiba menghilang. Dia perlahan berdiri, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Saya akhirnya berhasil mencapai tahap tengah tahap transformasi lima elemen. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa setelah terobosan itu, kekuatannya telah meningkat cukup banyak. Zuowen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tebing di belakangnya. Ada sepasang mata merah darah di sana. Tatapan mata Zuowen membara dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Pemilik mata merah darah itu juga menyadari niat bertarung di mata Zuowen. Ia perlahan-lahan menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit marah, manusia lemah, kau punya nyali, beraninya kau menatapku dengan mata seperti itu. Di matamu, kami para petani adalah makananmu. Tapi di mataku, kalian semua adalah makananku. Zuowen menyeringai dan berkata, Ledakan, ledakan, ledakan. Roh jahat di tebing itu melolong marah, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba keluar dari tebing. Tebing itu hancur berkeping-keping, jatuh dari atas, dan menghantam tanah dengan suara tumpul. Banyak roh jahat tingkat dua di sekitar tebing menjerit keras dan segera melarikan diri jauh. Mereka gemetar saat melihat roh jahat besar yang keluar dari tebing. Zuowen diam-diam menatap roh jahat itu, dan baru saat itulah dia melihat penampakan spesifik dari roh jahat ini. Roh jahat ini bentuknya seperti batu, dengan potongan-potongan yang menonjol, dan tingginya puluhan kaki. Matanya berwarna merah tua, dan sekilas tampak seperti raksasa batu. Ekspresi Zuowen sangat serius. Aura roh jahat ini sangat luas, dan tidak lebih lemah dari roh jahat kepala babi tadi malam. Jika Zuowen tidak mengolah kitab suci langit dan bumi, dia tidak akan berani menantang roh jahat ini. Roh jahat tingkat petarung tidak lagi menjadi ancaman baginya, jadi dia berencana untuk menantang roh jahat tingkat petarung tersebut untuk memverifikasi sejauh mana kekuatannya saat ini. Manusia lemah, keluarlah dari sumber cahaya dan mati. Raksasa batu itu menatap patung tanpa kepala itu dengan ketakutan, dan tidak berani mendekat. Dia meraung ke arah Zuowen. Tepat seperti yang aku inginkan. Zuowen tersenyum. Saat dia tersenyum, dia melangkah maju, dan kekuatan lima elemen yang melonjak keluar dari tubuhnya seperti lautan luas, mengalir deras. Kekuatan melonjak dari lima elemen terkondensasi dalam kekosongan di belakangnya, dan berubah menjadi cincin lima elemen yang besar. Cincin lima elemen berputar cepat, memancarkan cahaya warna-warni yang menyebar ke segala arah. Aura mengerikan menyebar bersama cahaya itu seperti lautan luas. Setelah merasakan aura yang mengerikan itu, mata raksasa batu itu tak dapat menahan diri untuk tidak fokus, dia berkata dengan suara rendah, auramu. Itu bukan aura seorang praktisi biasa, dan itu bercampur dengan aura yang sangat saya benci. Apakah kamu dari keluarga pengusir setan? Berbicara tentang ini, suara raksasa batu itu sedikit tidak stabil. Dia jelas tidak menyukai orang-orang dari keluarga pengusir setan. Zuowen mencibir, dan tidak berniat menjawab kata-kata raksasa batu itu. Dia mengayunkan kakinya, dan seperti anak panah, dia bergegas menuju raksasa batu itu. Huff, keluarga pengusir setan. Jadi apa? Kalau ada yang datang, aku akan bunuh satu, dan kalau ada yang datang dua, aku akan bunuh sepasang. Suara raksasa batu itu sekeras lonceng, dan tiba-tiba menyebar. Kemudian, dia mengangkat tinjunya, yang setebal bukit kecil, dan menghantamkannya ke arah Zuowen. Wuss, wuss. Suara angin kencang terus bergema. Udara di sekitarnya tampak terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Zuowen tidak takut. Dia meraih roda lima elemen yang besar di belakangnya, dan mengayunkannya dengan keras. Ledakan. Kekuatan tinju raksasa dan roda lima elemen bertabrakan, dan riak energi yang mengerikan meledak keluar. Riak-riak energi ini bagaikan kembang api yang tak terhitung jumlahnya, meledak dan menyebar ke segala arah. Dalam kegelapan yang pekat, semuanya tampak begitu indah dan berwarna-warni. Zuowen mengeluarkan erangan teredam saat dia terlempar mundur dan menghantam tebing di belakangnya. Sebaliknya raksasa batu terus mundur dan tubuhnya sangat tidak stabil. Zuowen keluar dari celah bebatuan, dan tertawa dengan mata berbinar, kupikir kau sangat kuat, ternyata kau biasa saja. Zuowen sangat bersemangat. Ia melompat dan menyerang raksasa batu itu. Cincin lima elemen telah menjadi senjatanya, dan ia terus mengayunkannya dan menghancurkannya. Momentumnya mengerikan, dan kekuatannya mengerikan. Dalam kekuatan keilahiannya, ada kekuatan dahsyat dari kebenaran yang menginspirasi, yang merupakan pengendalian alami terhadap roh-roh jahat. Kultifasi Zuowen tidak kuat, namun dengan mengandalkan kekuatan kebenaran yang menakjubkan, roh jahat di tingkat kultifator mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Bang! 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 Zuowen dipukul mundur berkali-kali oleh raksasa batu itu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka-luka dan memar. Akan tetapi, Zuowen tidak mundur karena hal ini. Sebaliknya, ia menjadi semakin berani saat bertarung. Di bawah serangan Zuowen yang terus-menerus, raksasa batu itu terus-menerus dipukul mundur, dan beberapa retakan halus muncul di permukaan tubuh batu padatnya. Manusia lemah ini. Raksasa batu itu memandang Zuowen, yang seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kultifasi manusia lemah ini jelas sangat lemah, tetapi dia tidak bisa membunuhnya dalam sekali serangan. Dia juga tahu bahwa hal ini ada hubungannya dengan kebenaran yang menakjubkan dalam tubuh Zuowen. Energi ini terlalu menahannya, sehingga dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi manusia lemah ini. Ledakan. Raksasa batu itu tiba-tiba melayangkan pukulan, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati manusia licin di hadapannya itu tidak menghindar, malah perutnya yang terkena pukulannya. Off! Zuowen memuntahkan darah, dan wajahnya sangat pucat, tetapi dia menyeringai pada raksasa batu itu. Lenganmu milikku. Sebelum raksasa batu itu bisa bereaksi, cahaya ungu emas yang menyala-nyala menyembur keluar dari antara alis Zuowen. Dari dalam cahaya ungu emas, pedang-pedang dewa ungu emas berterbangan. Pedang dewa berwarna ungu emas ini mengembun menjadi pedang raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Pedang itu berbalik dan menebas tangan kanan raksasa batu itu. Dentang. Dentang. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan lengan kanan raksasa batu itu tidak bertahan lama sebelum terpotong di bahunya. Lengan besar itu jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras, menyebabkan tanah bergetar beberapa kali. Setelah Zuowen memotong lengan kanan raksasa batu, ia segera memasukkan lengan itu ke dalam dunianya yang agung. Kemudian, tanpa berpikir panjang, ia melarikan diri ke sumber cahaya patung tanpa kepala itu. Ketika raksasa batu itu sadar, lengan kanannya telah terputus, dan Zuowen telah mundur ke sisi patung tanpa kepala itu. Ah! Manusia tercelah, kamu! Raksasa batu itu sangat marah, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Ia bergegas menuju Zuowen, yang berada di patung tanpa kepala, seolah-olah ia telah kehilangan akal sehatnya. Manusia lemah ini telah memotong lengannya, dan ini merupakan penghinaan dalam hidupnya. Namun, saat ia melangkah ke sumber cahaya itu, tubuhnya mulai mengeluarkan suara mendesis, dan permukaan tubuhnya mulai menguap, seolah-olah ia akan dimusnahkan sewaktu-waktu oleh sumber cahaya itu. 3906. Dia baru saja menerima pukulan raksasa batu, dan luka-lukanya menjadi sangat serius. Dia bahkan merasa organ-organ dalamnya agak robek. Dalam kondisinya saat ini, sungguh sulit baginya untuk menahan serangan raksasa batu. Akan tetapi, saat raksasa batu hendak mencapai berhala tanpa kepala itu, ia dengan cepat mundur dan meninggalkan jangkauan sumber cahaya dalam sekejap. Manusia tercelah, aku akan mengingatmu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan, atau aku akan membunuhmu. Raksasa batu terbang cepat, dan suaranya yang marah terdengar dari jauh. Zuawan mendesah pelan. Ia perlahan duduk bersila di samping patung tanpa kepala itu dan mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Pada saat yang sama, ia mulai diam-diam memperbaiki lengan raksasa batu yang telah ia potong sendiri. Setelah kultifasi Zuawan mencapai tahap tengah transformasi lima elemen, ia tahu bahwa memurnikan roh jahat tingkat prajurit tidak akan meningkatkan kultifasinya begitu banyak. Kecuali jika itu adalah roh jahat tingkat prajurit puncak, masih akan ada beberapa manfaat bagi kultifasinya. Oleh karena itu, ia memusatkan perhatiannya pada raksasa batu. Pada saat yang sama, ia juga ingin memverifikasi sejauh mana kekuatannya saat ini. Setelah dua jam berikutnya, Zuawan menemukan bahwa kegelapan di sekitarnya berangsur-angsur menipis. Dia tahu malam akan segera berakhir. Luka-lukanya sedikit membaik, tetapi sekarang dia tampak sangat menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dadanya terlihat sangat jelas. Ini adalah luka yang disebabkan oleh pukulan raksasa batu. Itu sangat mengerikan. Bahkan jika kemampuan penyembuhan diri Zuawan sangat kuat, luka di dadanya bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Seperti yang diharapkan dari roh jahat tingkat prajurit. Aku hanya memurnikan satu lengan dan itu memberiku lonjakan energi. Zuawan berdiri. Meskipun luka luarnya tampak cukup parah, sebenarnya lukanya tidak separah yang terlihat. Selain itu, kultivasinya juga meningkat. Sayang sekali, jika aku bisa memurnikan roh jahat tingkat prajurit, mungkin aku bisa menerobos lagi dan mencapai tahap akhir transformasi lima elemen. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa melupakan raksasa batu tadi malam. Dia mengambil kembali berhala tanpa kepala itu dan kembali ke kuil di lembah retakan besar. Ketika dia kembali ke kuil, semua orang di kuil terkejut. Tubuh Zuawan berlumuran darah dan dia tampak sangat menyedihkan. Jelas bahwa dia terluka parah. Kakak senior Dao Wen, apa yang terjadi padamu? Mata indah ziling dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergegas maju untuk bertanya. Li Xinping dan Mi Yuan Shi juga terkejut. Penampilan Zuawan telah melampaui harapan mereka. Kekuatannya sangat kuat. Mereka tidak menyangka Zuawan berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu saat membawa patung tanpa kepala. Zuawan tersenyum tipis dan dengan santai mencari alasan untuk menjelaskan luka-luka di tubuhnya. Tidak ada yang meragukannya. Mei Yuan Shi, inilah kesempatan kita. Mata indah Lin Xinping berkedip-kedip. Dia benar-benar tersentuh oleh saran Mei Yuan Shi. Zuawan memang kuat dan akan menguntungkan bagi mereka untuk menjadikannya sebagai pemimpin. Yang lebih penting, mereka telah berkali-kali mendekati Zuawan untuk meminta dia bergabung, tetapi sikap Zuawan selalu tidak berkomitmen. Dia bahkan mengabaikan mereka. Hal ini membuat mereka tidak yakin dengan sikap Zuawan. Oleh karena itu, mereka tidak tahu kapan Zuawan akan meninggalkan mereka. Karena itu, mereka berdua sangat waspada terhadap Zuawan. Jika mereka cukup kuat, mereka pasti sudah membunuh Zuawan sejak lama. Namun, Zuawan terlalu kuat, dan mereka tidak berani bergerak. Sekarang, Zuawan terluka parah, dan kekuatannya jelas menurun. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk bergerak. Li Xinping menatap Ziling yang duduk di samping Zuawan. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Senior Mei, jika Senior Dao Wen benar-benar ingin meninggalkan kita, dia pasti sudah mengusir kita dari kuil kemarin. Tetapi dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia menempuh jalannya sendiri. Saya pikir dia hanya ingin menduduki tempat di istana. Selama kita tidak memprovokasi dia, dia akan terus menjaga istana ini. Kau tahu, ada banyak kultifator yang lebih kuat dari kita dalam ujian ini. Sekarang Dao Wen Senior lebih kuat dari kita, dan dia tidak menyerang kita, dia mungkin satu-satunya harapan kita untuk melewati ujian ini. Mei Yuan Xi berpikir keras. Ia menatap punggung Zuawan, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyerah. Li Xinping benar. Sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Mereka seharusnya berada di perahu yang sama. Jadi kenapa kalau mereka membunuh Zuawan? Kekuatan mereka terlalu lemah. Jika mereka ingin melewati ujian ini dengan lancar, itu masih akan agak sulit. Tetapi jika mereka mengikuti Zuawan, mungkin ada secerca harapan. Duduk tegak di atas sajadah, sudut mulut Zuawan melengkung membentuk senyuman. Li Xinping dan Mei Yuan Xi telah menggunakan kesadaran mereka untuk berkomunikasi, dan dia tidak mendengar isi pembicaraan mereka. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh mereka berdua. Dia sedang menunggu. Jika mereka berdua bergerak melawannya, dia akan segera melakukan serangan balik dan membunuh Li Xinping dan Mei Yuan Xi. Untungnya, mereka berdua menarik kembali niat membunuh mereka setelah mengirimkan suara mereka. Dia tahu bahwa mereka berdua telah mundur. Tentu saja, bagi Zuawan, mundur merupakan keputusan yang bijaksana. Meskipun dia terluka di dalam, kekuatannya tidak banyak terpengaruh. Jika kedua orang ini benar-benar bergandengan tangan untuk menyerangnya, dia bisa membunuh mereka dengan satu tamparan. Selama lima hari berikutnya, tidak ada kultifator lain yang datang ke Aula Zuowen di lembah retakan besar. Zuawan tidak bermaksud pergi ke kuil lain untuk mencuri patung tanpa kepala mereka. Setiap malam, ia membawa berhala-berhala tanpa kepala dan bergegas menuju kegelapan, dengan panik memurnikan roh-roh jahat dalam kegelapan. Ziling, Li Xinbing, dan yang lainnya sudah terbiasa dengannya membawa berhala tanpa kepala ke dalam kegelapan. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa seiring berjalannya waktu, kegelapan menjadi semakin menakutkan. Hanya ada dua berhala tanpa kepala di kuil mereka. Dan setiap malam, Zuawan akan mengambil salah satu patung. Mereka dapat merasakan bahwa roh-roh jahat dalam kegelapan dapat menerobos sumber cahaya dan mulai bersentuhan dengan kuil. Pada malam ketujuh, tangan setan datang dan menghantam kuil. Atap kuil roboh, dan banyak batu jatuh dari kuil. 3.907 Di malam yang gelap, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berlarian mengamuk, meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Zuawan membawa patung tanpa kepala itu dan kembali ke tebing tempat ia berada lima hari lalu. Manusia bajingan, beraninya kau datang ke sini. Tiba-tiba, sepasang mata merah menyala di tebing. Sepasang mata merah ini menatap dingin ke arah Zuawan, yang sedang membawa patung dewa tanpa kepala, tidak jauh dari tebing. Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap raksasa batu yang bersembunyi di tebing. Dia menyeringai dan berkata, aku telah mencapai titik kemacetan dalam kultifasiku, dan aku sangat membutuhkan energi roh jahat tingkat prajurit untuk menerobosnya. Aku sudah memikirkannya, dan sepertinya aku tidak mengenal roh jahat tingkat prajurit lainnya di dunia aneh ini. Hanya kau yang kukenal. Jadi, aku datang untuk mencarimu. Mengaum. Raksasa batu itu marah sekali. Ia mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan suaranya menyebar hingga ribuan mil di sekitar tebing. Manusia ini terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar memperlakukanku seperti mangsa. Aku sangat marah. Zuawan berdiri di samping patung tanpa kepala itu sambil tersenyum dan melanjutkan, teman, jika kamu benar-benar marah, jangan menahan emosimu. Kemarilah, aku berdiri di sini. Kamu boleh memukulku sebanyak yang kamu mau. Saya tidak akan melawan. Raksasa batu itu meraung lagi dan lagi, tetapi segera menjadi tenang. Dia menatap patung tanpa kepala di sebelah Zuawan dengan ketakutan. Manusia ini sangat licik. Dia benar-benar memanfaatkan kemarahanku untuk memikatku ke patung tanpa kepala itu. Terakhir kali, ketika aku kehilangan lenganku, aku begitu marah hingga kehilangan akal sehatku. Aku menderita kerugian dari patung tanpa kepala itu. Saya tidak akan mengalami kerugian yang sama dua kali. Manusia sampah, apalagi yang bisa kau lakukan selain mengandalkan patung tanpa kepala. Beranikah kau menghadapiku secara langsung? Sang Raksasa Batu memprovokasi. Haha, mengapa aku tidak berani? Zuawan mencibir dan meletakkan patung tanpa kepala itu. Kemudian, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju tebing. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke tepi sumber cahaya dan menatap Raksasa Batu dengan nada mengejek. Mata merah Raksasa Batu itu menyusut tanpa disadari. Dia menatap Zuawan dan tetap tidak bergerak. Manusia di depannya terlalu licik. Dia tidak punya kepercayaan diri untuk membuatnya bertahan, jadi dia tetap tidak menyerang. Jika kau memang mampu, mengapa kau tidak datang saja ke tebing dan berdiri di sumber cahaya? Kau masih takut. Apa gunanya? Si Raksasa Batu mencibir. Raksasa Batu mengira Zuawan akan menolak, tetapi dia tidak menyangka Zuawan akan setuju tanpa berpikir. Kemudian, dia berjalan keluar dari sumber cahaya dan perlahan berjalan ke dasar tebing. Sosok Zuawan sepenuhnya muncul dalam kegelapan. Karena Raksasa Batu telah melepaskan auranya, banyak roh jahat di sekitarnya telah melarikan diri. Oleh karena itu, lingkungan tebing menjadi jauh lebih tenang dan lebih luas. Ketika Zuawan berhenti dan berdiri di tepi tebing, Raksasa Batu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba berjalan keluar dari tebing. Sebuah telapak tangan besar, seperti gunung kecil, jatuh di depan Zuawan. Haha, manusia bodoh. Berani sekali kau datang ke hadapanku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, dasar sampah. Raksasa Batu tertawa terbahak-bahak, mata merahnya dipenuhi amarah dan kesenangan. Di matanya, serangan telapak tangan ini sudah cukup untuk menghancurkan Zuawan menjadi bubuk dan sudah cukup untuk membuatnya mati tanpa nyawa. Zuawan mencibir. Dia melangkah maju dan matanya setenang air. Dia juga meninju. Kekuatan tinju yang mengerikan meledak dengan kekuatan ilahi Grand Miss yang menyala-nyala. Energi ungu emas, bagaikan matahari yang menyala-nyala, membubung ke angkasa dan menghantam telapak tangan besar Raksasa Batu. Kemudian, Raksasa Batu terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan telapak tangannya telah hancur. Niat tinju yang mengerikan memaksanya mundur beberapa langkah, dan dia bersandar di tebing. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tebing. Teman lama, pinjamkan aku tangan kirimu. Raksasa Batu itu bersandar di tebing. Sebelum dia sempat bereaksi, cahaya ungu kemasan keluar dari tubuh Zwawen seperti dewa. Seperti hantu, dia muncul di dekat lengan kiri Raksasa Batu dan meraihnya dengan kedua tangan. Raksasa Batu itu meraung dan mengayunkan lengan kirinya sekuat tenaga. Namun, ia terkejut saat mendapati tangan Zwawen seperti ikatan yang kuat. Ia memegang erat lengan kirinya, dan Raksasa Batu itu tidak dapat bergerak. Lalu, Raksasa Batu itu terkejut ketika mendapati garis-garis niat pedang berwarna ungu emas menyembul keluar dari antara kedua alis Zwawen. Dia teringat malam itu lima hari yang lalu. Manusia terkutuk ini juga telah menggunakan jurus ini untuk memotong lengan kanannya. Sialan! Lepaskan aku, Bajingan! Raksasa Batu itu sangat takut sehingga jantungnya bergetar. Dia dengan cepat mengayunkan lengan kirinya, mencoba menyingkirkan Zwawen. Sayangnya, Zwawen bagaikan permen lengket yang menempel di lengan kiri Raksasa Batu. Energi mengerikan meledak dari tubuh mungilnya, menyebabkan gerakan Raksasa Batu menjadi sangat kaku. Dia hampir membeku di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Manusia terkutuk ini lebih kuat dari sebelumnya. Raksasa Batu itu terkejut dan marah pada saat yang sama. Rasa dingin muncul di hatinya, terutama ketika dia melihat cahaya ungu emas di antara alis Zwawen menjadi semakin kuat. Dia begitu ketakutan sehingga dia hampir berteriak keras. Teman lama, aku sudah bilang kalau lengan kirimu adalah milikku. Sebaiknya kau berhenti merontah. Zwawen mencibir. Garis-garis pedang jiwa meledak dan mengembun menjadi pedang ungu emas yang besar dan menakutkan di udara. Kemudian, pedang itu menebas dari langit. Retakan. Lengan kiri Raksasa Batu itu terpotong dengan rapi. Lengan batu besar itu jatuh ke tanah seperti gunung kecil, menyebabkan tanah bergetar beberapa kali. Zwawen mendarat di tanah dan dengan rapi meletakkan lengan kirinya ke dunia makro. Kemudian, ia dengan cepat melarikan diri ke sumber cahaya. Namun, setelah berlari beberapa langkah, dia mendapati bahwa Raksasa Batu itu tidak tertipu dan mengejarnya. Dia langsung menoleh ke belakang karena terkejut. Kemudian, dia melihat Raksasa Batu itu tampak ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Lalu, dia lari. Namun, pria besar yang konyol itu tidak berlari ke arahnya. Sebaliknya, dia berlari ke arah yang berlawanan. Kecepatannya begitu cepat sehingga Zwawen hampir tidak bisa berkata apa-apa. Hei, hei, teman lama, jangan berlari terlalu cepat. Lengan kirimu tidak cukup. Aku masih butuh kakimu. Zwawen berteriak sambil dengan cekatan menggendong patung tanpa kepala itu di bahunya. Kemudian, ia mulai berlari ke arah tempat Raksasa Batu itu melarikan diri. Ini adalah roh jahat tingkat tetua sejati. Zwawen tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia percaya bahwa selama dia memurnikan seluruh Raksasa Batu, kultifasinya akan meningkat pesat. Astaga! Manusia mengerikan ini mengejarku. Apa yang harus kulakukan? Ibu, ayah, kalian di mana? Raksasa Batu itu ketakutan setengah mati. Melihat Zwawen mengejarnya, dia hampir menangis memanggil ibu dan ayahnya. Kakinya, yang masih utuh, berlari dengan kecepatan tercepat yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Jika dia tidak berlari lebih cepat, kakinya akan dipotong oleh manusia kejam ini. Dia benar-benar takut pada manusia keji ini. 3.908 Kawan lama, kau tinggi dan kuat, tapi gerakanmu cukup lincah. Kakimu juga sangat cepat. Itu memang sepasang kaki yang bagus. Tepat saat Raksasa Batu masih linglung, sebuah suara menggoda terdengar di telinganya. Lalu, dia melihat sosok Mungil Zwawen muncul di bahunya tanpa dia sadari. Terlebih lagi, orang ini membawa patung tanpa kepala di tangannya. Cahaya yang menyala-nyala menyinari tubuhnya, menyebabkan asap hijau tebal mengepul dari tubuhnya. Di bawah pengaruh sumber cahaya, dia tiba-tiba merasakan kelemahan di tubuhnya, dan kecepatannya juga sedikit melambat. Kemudian, cahaya pedang melintas di depan matanya. Kemudian, dia kehilangan semua rasa di kakinya dan tubuhnya tenggelam dengan cepat. Celepuk. Dia langsung jatuh tertelungkup. Pipinya menyentuh tanah dan pantatnya terangkat tinggi. Lalu, dia melihat manusia itu melompat turun dari bahunya dan berjalan di belakangnya. Matanya membelalak marah saat dia melihat manusia itu tengah mengamati kedua kakinya yang terpenggal tidak jauh darinya. Dasar mesum. Raksasa batu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ia bahkan ingin mati. Dia adalah roh jahat tingkat prajurit, tetapi anggota tubuhnya dipotong oleh manusia terkutuk ini. Dia bahkan tidak bisa bangun. Ini jelas merupakan momen paling memalukan dalam hidupnya. Setelah Zwa Wan menarik kembali kakinya yang besar, dia perlahan berjalan mendekati raksasa batu. Kawan lama, apakah kamu ingin mati? Di atas kepala Zwa Wan melayang sebuah pedang ungu emas yang panjangnya beberapa ratus kaki. Dia berdiri di udara dan menatap raksasa batu di depannya, memperlihatkan senyum polos. Raksasa batu itu gemetar dan menggelengkan kepalanya seperti genderang. Sungguh lelucon. Dia telah berkultifasi langkah demi langkah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai level prajurit. Kultifasinya di kehidupan ini sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia ingin mati seperti ini? Senyum Zwa Wan menjadi semakin cemerlang. Melihat senyum cemerlang Zwa Wan, raksasa batu itu gemetar dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia memiliki virasat yang sangat buruk. Saya tidak ingin mati. Meskipun raksasa batu merasa tidak enak, dia tetap mengutarakan pikirannya dengan jujur. Senyum Zwa Wan menjadi lebih cemerlang. Dia berkata, Baguslah kalau kamu tidak ingin mati. Bagaimana dengan ini, kau bisa dianggap sebagai seorang tiran di daerah ini? Jika kau bisa memanggil sejumlah besar roh jahat untukku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Raksasa batu berkata dengan suara rendah dan teredam, Aku hanyalah roh jahat tingkat prajurit. Aku hanya bisa memanggil roh jahat di bawah tingkat prajurit. Kau. Zwa Wan tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, panggil saja sebanyak yang kau mau. Oh benar, aku cukup pemilih. Anda dapat memanggil roh-roh jahat tingkat prajurit puncak. Raksasa batu itu menatap pedang ungu emas yang melayang di atas kepala Zwa Wan dengan takut. Dia menelan ludahnya dan menganggup patuh, dan setuju untuk mengikuti permintaan Zwa Wan. Melihat raksasa batu setuju, senyum Zwa Wan menjadi lebih ramah. Kemudian, ia duduk bersila di samping patung tanpa kepala itu dan mengeluarkan lengan kiri dan sepasang kaki raksasa batu itu. Di hadapan raksasa batu, kekuatan Dewa Kabut Agung yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya dan mulai memurnikan tubuh raksasa batu. Raksasa batu melihat keempat anggota tubuhnya disempurnakan oleh Zwa Wan menjadi energi murni dan berubah menjadi energi Zwa Wan sendiri. Kelopak mata raksasa batu berkedut dan hatinya dipenuhi kesedihan. Bagaimanapun, dia masih roh jahat tingkat kultifator. Di dunia gelap di dunia kecil ini, dia bisa dianggap sebagai penguasa. Namun, anggota tubuhnya telah dipotong oleh manusia biasa dan dimurnikan. Terlebih lagi, itu dilakukan tepat di bawah hidungnya. Di antara roh-roh jahat tingkat prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dialah satu-satunya. Setengah jam kemudian, Zwa Wan sepenuhnya menyempurnakan lengan dan kaki kiri raksasa batu. Energi dalam tubuhnya berlimpah, tetapi dia masih kurang sedikit untuk mencapai terobosan. Zwa Wan menatap raksasa batu dengan rakus. Ia mengjilat bibirnya dan bertanya, roh-roh jahat tingkat prajurit puncak, kau masih belum memanggil mereka. Merasakan tatapan mata Zwa Wan yang membara, raksasa batu itu mengumpat dalam hatinya. Setelah orang ini menyempurnakan keempat anggota tubuhnya, apakah dia mengincar tubuhnya yang tersisa? Namun, raksasa batu menjawab Zwa Wan dengan hati-hati, mereka telah dipanggil. Mereka tidak jauh dari sini, tetapi sumber cahaya patung tanpa kepala itu terlalu terang, jadi mereka tidak berani mendekat. Zwa Wan menahan keinginan untuk menyerang raksasa batu dan menyingkirkan patung tanpa kepala itu. Raksasa batu ini sangat berguna baginya, jadi dia tidak berencana untuk membunuhnya. Sekali lagi, sekelilingnya menjadi gelap. Kemudian, Zwa Wan melihat beberapa bayangan hitam mengerikan keluar dari bebatuan di sekitarnya. Ada hampir seratus bayangan hitam seperti ini, dan semuanya merupakan roh jahat tingkat prajurit puncak. Roh-roh jahat itu menatap Zwa Wan dengan rakus. Jika bukan karena raksasa batu yang menekan mereka dengan momentumnya, mereka pasti sudah menyerbu ke arah Zwa Wan dan melahapnya. Bagus sekali. Zwa Wan menganggupkan kepalanya tanda puas. Ia kemudian menyerbu ke dalam kelompok roh jahat itu dan menyerang mereka dengan tangan dan kakinya. Kekuatan Dewa Kabut Agung yang agung mengalir keluar dari tubuhnya seperti sungai panjang dan berputar di sekelilingnya. Setiap kali ia mencapai roh-roh jahat, sungai panjang ini tampaknya telah memperoleh kecerdasan, dan ia akan membelit roh-roh jahat dan memurnikan mereka. Roh-roh jahat ini gelisah, tetapi di bawah tekanan manusia batu raksasa, mereka tidak berani bergerak. Oleh karena itu, Zwa Wan dapat dengan mudah menangkap dan memurnikan roh-roh jahat seolah-olah mereka adalah mainan di tangannya. Ketika Zwa Wan selesai memurnikan roh jahat terakhir, dia tiba-tiba melihat ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Raungannya dipenuhi Huang Xiaolong akhirnya cukup, dan dia berhasil menerobos ke alam berikutnya. Suara gemuruh yang teredam terdengar dari tubuhnya. Suara itu terus-menerus dan tak berujung, dan semakin keras. Gemuruh. Suara berat yang sepertinya telah lama tertahan keluar dari tubuh Zwa Wan, dan kultifasi Zwa Wan meningkat dengan mantap, menerobos belenggu dan naik ke alam baru. Cincin lima elemen muncul di belakangnya lagi. Volume cincin lima elemen bertambah beberapa kali lipat, dan berputar cepat. Cincin lima elemen memperlihatkan lima warna berbeda, dia telah berhasil maju ke tahap transformasi lima elemen akhir, dan kekuatannya hampir dua kali lipat. Sang raksasa batu memandang cincin lima elemen besar yang melayang di belakangnya, dan auranya menyebar seperti lautan, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Kalau tidak salah, tingkat kultifasi orang ini hanya berada pada tahap akhir transformasi lima elemen, tetapi auranya begitu luas hingga jauh melampaui seorang kultifator tahap transformasi lima elemen. Bahkan ada banyak kultifator tahap transformasi yang yang auranya tidak sekuat pemuda di depannya ini. Bajingan, nendang lempengan besi kali ini. Orang ini benar-benar monster. Tidak hanya kekuatan pengusiran setannya yang mengerikan, tetapi kekuatannya juga sangat mengerikan. 3909 Mata Zuawan berbinar. Cincin lima elemen yang besar berubah menjadi aliran lima warna dan mengalir kembali ke tubuh Zuawan. Aura Zuawan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aura itu seperti gunung besar, tinggi dan tak tertembus. Zuawan menatap langit dan mendapati kegelapan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Ia tahu Fajar sudah dekat. Manusia, aku sudah melakukan apa yang kau katakan. Kau seharusnya membiarkanku pergi sekarang, kan? Raksasa Batu menatap Zuawan dengan ketakutan dan bertanya dengan hati-hati. Dia masih khawatir Zuawan akan menarik kembali kata-katanya. Bagaimanapun, kondisinya saat ini terlalu buruk. Jika Zuawan ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa menolak. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Aku pasti tidak akan menyerangmu. Kata Zuawan sambil tersenyum. Raksasa Batu menjadi semakin waspada. Setiap kali manusia ini tersenyum seperti itu, itu tidak akan baik baginya. Kalau begitu, kau seharusnya membiarkanku pergi, kan? Raksasa Batu itu berkata sambil perlahan melayang. Dia menatap Zuawan dan dengan ragu mundur beberapa langkah. Namun, saat dia melangkah mundur, pedang ilahi emas ungu tiba-tiba menyapu dan menusuk tubuhnya. Raksasa Batu itu berteriak kesakitan. Anda. Raksasa Batu terkejut dan marah pada saat yang sama sambil berteriak dengan suara yang dalam. Aku sudah bilang kalau aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak bilang kalau aku akan membiarkanmu pergi. Senyum Zuawan semakin merekah. Raksasa Batu itu gemetar. Senyum seperti ini. Terakhir kali manusia ini menunjukkan senyum yang begitu cemerlang, keempat anggota tubuhnya telah dipotong olehnya. Kamu tidak perlu begitu gugup. Selama 20 hari ke depan, Anda akan tinggal di dunia makro saya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Setelah 20 hari berlalu, aku akan segera membebaskanmu. Zuawan berkata dengan tenang. Si Raksasa Batu diam-diam mengeluh. Orang ini tidak berniat melepaskannya begitu saja. Namun, Raksasa Batu senang karena manusia itu hanya memenjarakannya selama 20 hari dan tidak seumur hidupnya. Kalau tidak, ia lebih baik mati daripada tunduk pada Raksasa Batu. Siapa namamu? Zuawan bertanya dengan santai. Namaku Allah. Si Raksasa Batu sudah menerima nasibnya dan bersikap sangat kooperatif. Zuawan menganggup dan bertanya, Allah, bagaimanapun juga, kamu adalah roh jahat tingkat manusia. Kamu seharusnya sudah familiar dengan persebaran roh jahat di dunia kecil ini, kan? Allah menatap Zuawan dengan waspada dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Zuawan menyeringai, memperlihatkan senyum yang sangat cerah, dan berkata, aku hanya ingin memintamu untuk membantuku. Beritahu aku lokasi spesifik dari beberapa roh jahat tingkat prajurit. Jika kau melakukannya dengan baik, aku benar-benar dapat membantumu memulihkan anggota tubuhmu. Bagaimana? Allah menatap Zuawan dengan takjub. Ia tidak menyangka bahwa manusia di depannya ini benar-benar dapat membantunya memulihkan anggota tubuhnya. Ia tidak dapat menahan perasaan sedikit terharu. Roh-roh jahat tingkat prajurit memiliki rasa wilayah yang jelas. Banyak roh-roh jahat tingkat prajurit yang sering menyerbu wilayah roh-roh jahat tingkat prajurit lainnya untuk memperluas wilayah mereka. Allah telah diserbu oleh banyak roh jahat tingkat kultifator lainnya dan memiliki banyak dendam dengan mereka. Jika dia bisa membawa anak ini ke musuh-musuhnya, bukankah itu hebat? Memikirkan hal ini, Allah tersenyum agak sedih dan langsung setuju. Sebentar lagi Fajar. Kau boleh memasuki duniaku yang besar terlebih dulu. Zuowen berkata kepada Ahla sambil menatap langit yang berangsur-angsur memutih. Allah berpikir sejenak dan tidak menolak. Dia dibawa ke dunia besar Zuowen. Ketika langit benar-benar cerah, Zuowen membawa patung tanpa kepala itu kembali ke istana di lembah rift besar. Namun, ketika dia kembali ke istana, dia menemukan banyak sekali retakan di permukaan istana, seolah-olah telah Li Xinbing, Mei Yuan Shi, dan yang lainnya berada di luar istana, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Ketika Zuowen kembali, mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Zuowen menunjuk ke arah retakan di istana dan bertanya dengan heran. Li Xinbing tersenyum pahit dan berkata, Saudara Dao Wen, kamu tidak tahu ini, tetapi kegelapan di dunia kecil ini semakin menakutkan. Roh-roh jahat yang muncul juga semakin kuat. Kemarin, salah satu roh jahat menerobos cahaya dan menyerang istana. memancarkan cahaya yang lebih terang, kita mungkin sudah mati tadi malam. Mei Yuan Shi mengangguk setuju. Zuowen menatap Ziling dan melihatnya mengangguk. Dia tahu bahwa Li Xinbing dan Mei Yuan Shi mengatakan yang sebenarnya. Apakah maksudmu kau ingin aku menyerahkan patung tanpa kepala itu di tanganku? Tanya Zuowen tiba-tiba. Jantung Li Xinbing dan Mei Yuan Shi berdebar kencang. Mereka segera melambaikan tangan dan menolak. Saudara Dao Wen, Anda salah paham. Kami tidak bermaksud begitu. Maksud kami, kita harus berinisiatif untuk merampas patung tanpa kepala itu. Zuowen berpikir sejenak. Meskipun dia tidak tinggal di istana pada malam hari, Ziling masih ada di sana. Jika istana itu berhasil ditembus, Ziling akan mati bersamanya. Meskipun Zuowen tahu bahwa Li Xinbing dan Mei Yuan Shi memanfaatkannya, dia benar-benar tidak memiliki cara yang lebih baik untuk memastikan keselamatan Ziling. Berapa banyak istana yang tersisa? Tanya Zuowen. Li Xinbing segera berkata, masih ada sekitar 60 istana yang tersisa. Kami sudah menyelidikinya. Istana terdekat dengan kami berjarak sekitar 10 ribu mil di barat laut lembah rift besar. Orang-orang yang menempati istana itu berasal dari negara kesetiaan abadi. Yang terkuat di antara mereka bernama Lin Hu. Dia sudah berada di puncak negara transformasi lima elemen. Zuowen menatap Li Xinbing dengan saksama. Penyelidikan wanita ini benar-benar menyeluruh. Sepertinya dia sudah lama tertarik dengan istana itu. Zuowen tidak melanjutkan masalah itu. Dia menganggup dan berkata, Li Xinbing, Mei Yuan Shi, kalian berdua bisa ikut denganku. Li Xinbing mengerutkan kening. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Zuowen, ekspresi lega muncul di wajahnya. Pemuda pendek tadi juga berada di puncak alam transformasi lima elemen. Namun, ia dikalahkan dengan mudah oleh Zuowen. Menurutnya, kekuatan Zuowen seharusnya sudah mendekati tahap awal transformasi Yin Yang, dan sudah cukup untuk mengalahkan Lin Hu. Sekitar satu jam kemudian, mereka bertiga tiba di suatu tempat sekitar 10 ribu mil barat laut Great Reef Valley. Itu adalah hutan hitam yang rimbun. Hutan hitam itu sangat luas. Lebarnya setidaknya satu juta mil. Di tengah-tengah hutan hitam itu berdiri sebuah istana. Apakah itu istana? Zuowen menunjuk ke istana di tengah hutan dan bertanya pada Li Xinbing. Baiklah, ayo berangkat. Li Xinbing mengangguk. Namun, Zuowen menghentikan Li Xinbing. Li Xinbing menatap Zuowen dengan curiga. Seseorang datang. Zuowen menatap Cakrawala. Ada aliran cahaya yang datang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, aliran cahaya muncul di atas hutan hitam. Baru pada saat itulah mereka bertiga melihat bahwa yang ada di hadapan mereka adalah sebuah kapal dewa yang sangat besar. Kapal dewa ini mendarat di ruang terbuka di depan kuil di hutan dengan akrab, dan sekelompok orang berjalan turun darinya. Ketika Zuowen melihat pemimpin kelompok itu, matanya menyipit dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia kebetulan mengenal sekelompok orang ini, yaitu Kesinjue dan yang lainnya dari negara bagian Wukang. 3910 Zuowen dan dua orang lainnya diam-diam memasuki hutan hitam. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pusat hutan hitam. Mereka bersembunyi di balik semak-semak dan menarik aura mereka. Melalui celah-celah semak-semak, mereka melihat istana di depan mereka. Pada saat ini, kedua belah pihak jelas sedang berselisih. Pemuda berwibawa itu tentu saja adalah pemimpin istana ini, Lin Hu. Ia menatap Kesinjue dengan ekspresi tidak bersahabat dan berkata, saudara ini pasti Kesinjue dari negara Wukang. Saya Lin Hu dari Provinsi Yongsong. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Kesinjue menyeringai dan berkata, saudara Lin, apakah kamu bercanda? Tidak bisakah kamu menebak mengapa kami ada di sini? Li Miao, yang berdiri di samping Kesinjue, berkata dengan tidak sabar, Lin Hu, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan istana ini dan kami tidak akan melukai sehelai pun rambutmu. Ekspresi Lin Hu sedikit berubah saat dia menatap Li Miao dengan dingin. Tepat saat dia hendak berbicara, Li Miao tiba-tiba melepaskan aura yang kuat. Lin Hu terdiam. Aura Li Miao sangat luas dan tidak lebih lemah darinya. Dia juga tahu bahwa Li Miao berada di puncak tahap transformasi lima elemen seperti dirinya. Dan dari penampilan Li Miao yang berdiri di belakang Kesinjue, dapat dilihat bahwa Li Miao jelas bukan yang terkuat di kelompok ini. Yang terkuat seharusnya adalah Kesinjue. Dia menduga bahwa Kesinjue setidaknya berada pada tahap transformasi Yin Yang. Barisan seperti ini jauh lebih kuat daripada mereka. Lin Hu juga tahu bahwa jika mereka terus berjuang, mereka pasti akan dihabisi oleh kelompok Kesinjue. Tentu saja, jika Saudara Lin Hu tahu apa yang baik untukmu dan kamu tunduk padaku serta menjadi pengikut kami, maka mungkin kami dapat menerimamu sebagai salah satu anggota tim kami. Kesinjue tiba-tiba berkata. Kultifasi Lin Hu tidak lemah dan tidak kalah dengan Li Miao dan Liu Hong. Ini adalah bakat dan Kesinjue tidak ingin melepaskannya. Li Miao berbisik kepada Kesinjue, senior ke, tempat di setiap istana terbatas dan kita sudah penuh. Bagaimana kita akan merekrut Lin Hu? Kesinjue melirik Surong dan dua orang lainnya lalu berkata dengan tenang, Sudah ku bilang sebelumnya, timku tidak butuh sampah. Sudah saatnya membersihkan sampah dan biarkan Saudara Lin Hu bergabung dengan kita. Mendengar ini, Li Miao langsung mengerti dan menatap kelompok Surong yang beranggotakan tiga orang dengan niat buruk. Wajah Surong dan dua orang lainnya pucat pasi. Suara Kesinjue tidak luput dari mereka, jadi mereka bertiga jelas mendengar percakapan antara Kesinjue dan Li Miao. Surong memaksakan senyum dan berkata, kakak senior Li Miao, kalian bercanda, kan? Kita semua adalah praktisi dari wilayah negara bagian Wukang. Kita harus saling membantu. Saling membantu. Kalian bertiga memiliki kultivasi yang buruk, kemampuan apa yang kalian miliki untuk membantu kami. Kalian hanya tiga beban di tim kami. Surong dan dua orang lainnya menjadi semakin pucat. Mereka menundukkan kepala dan tetap diam. Li Miao benar. Kekuatan mereka terlalu lemah. Mereka tidak punya hak untuk berbicara dalam kelompok ini. Kesinjue bahkan tidak melihat ke arah Surong dan dua orang lainnya. Dia melihat ke arah Lin Hu dan berkata, tim kami masih memiliki empat lowongan. Jika saudara Lin Hu setuju untuk bergabung dengan kami, kami tidak keberatan membantu Anda melewati ujian ini. Mata Lin Hu berkedip, memperlihatkan ekspresi tertarik. Dia menatap teman-temannya di belakangnya dan menggertakkan giginya, aku masih punya beberapa teman, bisakah kau? Kesinjue menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Lin Hu, tim kami tidak memiliki banyak lowongan. Menerima Anda sudah merupakan pengakuan terbesar saya. Selain kamu, aku tidak akan menerima siapapun lagi. Lin Hu terdiam sejenak, lalu menganggup dan berkata, saya akan bergabung dengan tim Anda. Selagi dia bicara, Lin Hu berjalan tepat di belakang Kesinjue dan dengan tenang menatap rekan-rekan negara kesetiaan abadinya yang tidak tahu harus berbuat apa. Kalian semua pergi. Kalau tidak, aku akan berurusan denganmu. Kesinjue berkata dengan dingin kepada para kultifator negara kesetiaan abadi lainnya. Semua orang dari Eternal Loyalty State menunjukkan ekspresi marah, tetapi merasakan aura mengerikan yang dilepaskan dari tubuh Kesinjue. Mereka berani marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Tak berdaya, mereka hanya bisa meninggalkan tempat ini. Kalian bertiga masih belum kabur. Kesinjue melihat bahwa Surong dan dua orang lainnya tidak pergi. Tatapannya menjadi dingin dan nadanya menjadi sangat tidak sopan. Wajah Surong dan dua orang lainnya menjadi pucat. Surong berkata dengan enggan, kakak senior ke, tolong bawa kami bersamamu. Bagaimanapun, kita semua adalah kultifator negara wukang. Jangan khawatir, kita pasti tidak akan memakan tempat. Kita hanya perlu menyisakan sedikit ruang di sudut. Kita bertiga bisa masuk, kita tidak akan memberi kalian tempat. Kami tidak akan menyusahkan Anda. Kesinjue tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatap Li Miao. Li Miao menyeringai. Dia melangkah ke depan Surong, mencengkeram kerah bajunya, lalu dengan kejam mengusirnya. Surong menabrak banyak pohon besar sebelum jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Dia memuntahkan setegup darah dan menggeliat dengan keras di tanah. Dua orang lainnya mundur dan menatap Li Miao dengan ngeri. Li Miao, waktu itu kau mengatakan kepadaku bahwa jika kita meninggalkan Dao Wen dan bergabung dengan timmu, kau akan menjamin bahwa kita akan lulus ujian ini. Mungkinkah semua perkataanmu itu tidak masuk akal? Surong berusaha berdiri dan berkata dengan marah. Li Miao menyeringai dan berkata, kau benar-benar idiot. Ini hanya rencanaku untuk menimbulkan perselisihan. Aku hanya ingin membiarkan Dao Wen merasakan dihianati oleh semua orang. Sampah sepertimu, jika bukan karena balas dendam pada Dao Wen, apakah kau pikir aku akan repot-repot menjeratmu? Harusku katakan, kamu bahkan tidak punya kesadaran diri untuk menjadi sampah. Wajah Surong pucat, dan matanya dipenuhi penyesalan. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti akan mengikuti Zua Wen dengan tegas. Meskipun kekuatan Zua Wen tidak sebaik ke Sinjue, dan ada kemungkinan besar dia akan mati dalam ujian. Namun, Zua Wen setidaknya memperlakukan mereka sebagai teman, dan tidak seperti ke Sinjue dan Li Miao, yang hanya memperlakukan mereka sebagai badut yang dapat dibuang dan dipermalukan kapan saja. Dua orang lainnya segera berlari ke sisi Surong dan membantunya berdiri. Mereka menasihati, Kakak Su, ayo pergi. Surong menelan beberapa suap dahak berdarah, menatap Li Miao dengan penuh kebencian, dan berencana untuk pergi bersama kedua orang lainnya. Sampah, beraninya kau melotot padaku. Aku rasa kau tidak ingin hidup lagi. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Cepatlah mati di sini. Mata Li Miao menunjukkan kilatan yang mengancam. Dia sebenarnya tidak berencana untuk membiarkan Surong dan dua orang lainnya pergi. Seperti binatang buas, dia menyerang Surong dan dua orang lainnya. Li Miao, kamu. Surong dan dua orang lainnya terkejut. Kesinjue jelas-jelas berencana untuk membiarkan mereka pergi, tetapi Li Miao justru ingin membunuh mereka. Bukankah ini keterlaluan? Saat Li Miao hendak menyerang Surong dan kedua orang lainnya, dua sosok tiba-tiba keluar dari semak-semak dan menghalangi jalan Li Miao. Ledakan. 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 Ketiganya bertabrakan, dan riak energi yang mengerikan meletus. Li Miao mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Adapun kedua sosok itu, mereka mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum menstabilkan diri. Siapa kalian berdua? Li Miao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa yang menghalanginya adalah seorang pria dan seorang wanita. Terlebih lagi, mereka berdua berada di tahap akhir tahap transformasi lima elemen. Terima kasih telah menonton!